Intro Aris Kibilar memilih untuk mencurahkan perasaannya melalui fitur close friend di akun sosial media instagram dalam tulisannya yang dibongkar oleh selebgram Marissa Icah bintang film Asia Men itu tampaknya tidak terima dengan segala pemberitaan buruk tentang dirinya bagaimana tidak setelah Lesti Kejora melaporkan suaminya pada tanggal 28 September 2022 yang lalu terkait tindak KDRT sejumlah orang di masa lalu Bilar perlahan muncul bahkan membongkar seperti apa masa lalu dari pria 27 tahun tersebut sedikitnya ada 3 curhatan yang ditulis oleh Aris Kibilar dalam fitur close friendnya bahkan ia juga sempat melayangkan sindiran untuk seseorang dan menyebut bahwa apa yang dilakukan orang tersebut tidak lebih baik dari dirinya saya mungkin manusia yang jauh dari kata baik tapi dengan yang anda lakukan sekarang tidak membuat anda lebih baik dari saya tulis Aris Kibilar sementara itu pada unggahan setelahnya Aris Kibilar mengatakan bahwa narasi yang dibuat terkait dirinya seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya merupakan seorang psikopat namun ia meminta agar setiap orang baiknya mendengar sebuah klarifikasi dari dua sisi orang yang dengar dari satu sisi pasti anggap gue psikopat narasi yang dibangun benar-benar berhasil membunuh karakter orang tapi bukankah seharusnya mendengar dari dua sisi? tanya Aris Kibilar terakhir Bilar menyinggung soal pengkhianatan dan seseorang yang berpura-pura baik di hadapannya bahkan ia juga mengatakan soal seseorang yang lebih zolim daripada dirinya sebuah kejadian demi kejadian yang terskema dengan rapi permainan yang ciamik dari mastermind kejadian yang membuka lebar-lebar mata gue siapa yang perapura baik mana oknob yang memanfaatin kesempatan mana yang pengkhianat papar Aris Kibilar gue mungkin salah namun di dalam kejadian justru ini lebih banyak orang lebih zolim daripada gue pungkasnya entah siapa yang disindir oleh Aris Kibilar pada tulisannya akan tetapi hingga saat ini baik Lesti maupun pihak pengacaranya belum banyak angkat bicara terkait kasus KDRT yang dilaporkan pada tanggal 28 September 2022 yang lalu saat ini Lesti kecora dan keluarga diketahui tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci hal itu dilakukan olehnya tak lama setelah keluar dari rumah sakit dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share and comment dan tekan tombol loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati